Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama admin kerabat selop Semoga para sahabat diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Esa Namun sahabat sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa untuk subscribe Agar sahabat tidak ketinggalan kabar terbaru Jika sudah mari lanjut ke videonya Diketahui, nasib nahas menimpa Farel Prayoga Ojo di Bandingke Disampaikan oleh Gayu Titiwang Arimbi Aku gak sadar, dikutip dari artikel Lombok Insider, nama penyanyi cilik Farel Prayoga Kini makin dikenal setelah sukses bernyanyi lagu Ojo di Bandingke Di Istana Negara Farel Prayoga berasal dari Banyuwangi yang kini dikenal di seluruh pelosok Indonesia Tembang pamungkas yang melambungkan namanya Ojo di Bandingke Membuat tarif manggung Farel Prayoga kini bikin terkejut Berawal dari seorang pengamen jalanan Yang video bernyanyinya viral di beberapa media sosial saat menyanyikan lagu Ojo di Bandingke, ciptaan Abah Lala Diketahui saat ini, Farel telah punya fans dengan berbagai macam usia Mulai dari dewasa hingga anak-anak Farel Prayoga memang telah diakui kepiawayannya membawakan lagu Dangdut Namun naasnya, kabar duka disampaikan oleh Gayu Titiwang pendamping belajar Farel Prayoga Dalam Instagram pribadinya at Gayu Titiwang Kabar duka ini dibeberkan oleh Gayu Titiwang Arimbi melalui akun Instagram pribadinya Yang dilansir dari Youtube Cakmam Sepuluh persebelas, are Pasuruan Rekyok Opo Gimana? Ojo jahat-jahat Dadi Uwong? Jangan jadi orang jahat Ujar Gayu Titiwang Arimbi mengungkap rasa kecewanya Ternyata Farel Prayoga baru saja telah kehilangan HP pribadinya HP iPhone dengan nominal yang cukup fantastis HP Farel Prayoga ini diduga hilang akibat dicopet ketika dirinya menggelar konser di kota Pasuruan Iya bener HP milik Farel hilang ketika kita lagi konser di Malang Pasuruan kemarin Kata Gayu Titiwang Arimbi Setelah acara konser di kota Pasuruan selesai Gayu Titiwang Arimbi baru menyadari kalau HP milik Farel Prayoga hilang Padahal saat itu HP milik Farel Prayoga ada di dalam tas miliknya Perempuan berhijab yang selalu bersama Farel ini tak menyadari kalau HP Farel Prayoga sudah raib dari tas miliknya Jadi HP-nya tuh di tas aku Padahal aku lagi berjalan menuju mobil itu Farel udah ada di mobil Aku ketinggalan dan aku gak berasa kalau HP-nya hilang Lanjutnya Lebih lanjut Gayu Titiwang Arimbi mengungkapkan dirinya baru menyadari HP milik Farel Prayoga hilang ketika sudah berada di dalam mobil Ketika diperiksa di dalam mobil seketika semua orang kebingungan mencari HP milik Farel Prayoga itu Namun hasilnya nihil Jadi sadarnya pas di mobil Semua mencari HP-nya gak ada Dicopetlah aku kerasanya pas udah di mobil dan aku ngira HP-nya masih di tas aku Jadi HP Farel itu hilangnya di sekitaran Pasuruan Ungkap Gayu Titiwang Arimbi dalam instastory-nya Saat itu HP Farel Prayoga dalam kondisi tidak aktif sehingga tidak dapat dihubungi Sekarang HP-nya mati dan tidak bisa dihubungi Jadi sampai sekarang HP-nya Farel belum ketemu dan titik lokasinya masih di Pasuruan Ujarnya lagi Gayu Titiwang Arimbi juga memohon untuk siapapun yang menemukan maupun mengambil HP Farel Prayoga untuk dikembalikan Jadi kalau ada yang pegang HP-nya Farel tolong dikembalikan ya Apa aku dan tim yang kesana kita ngomong baik? Baik Ujar Gayu Titiwang Arimbi Tak dapat dipungkiri ini jadi pembelajaran berharga untuk kita agar lebih berhati-hati saat menghadiri konser Demikian informasi yang kami dapat Terima kasih banyak atas menonton videonya Jangan lupa subscribe, like, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya